Nah, pernah waktu itu ada acara sampai malam? Iya, gue juga berendingan ya. Jatuh itu belakang itu. Itu kayak rempah kerikil ke... Anjir! Sini kan, bikin-bikin 5 ribu. Aku anterin kanan pada... Iya, aku. Bunderan ini. Eh, bunderan! Kau merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detikku ingin bersamamu. Maafkan, Mama. Memahara kau mengerti. Atas semua kesalahan masalahku. Maafkanlah, Mama. Hai, 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 guys. Jadi, ya, malam ini orang kaya... Mau makan ya, guys. Mau makan mie... Mau makan mie sama mangkuk gede, guys. Mau mukbang. Yeay! Orang kaya kalau mukbang dipinggai kolam, guys. Kau di mana? Dampang, ya. Eh, kok tau gue serem, guys. Jangan serem-serem sini, guys. Gue tau nggak sih? Eh, sih, Santi, bentar. Masakin dulu. Mbak, mbak! Santi, masakin mie, udah lho? Udah, masakin mie. Lagi masak. Buruan nih, buruan. Laper. Ya udah, cepetan masak. Guys, ya. Kalau gue kan semalam kan habis baca-bacain komen yang tentang disini katanya ada yang horor-horor. Terus, ya, gitu, ada yang lihat apalah, guys. Ya, katanya disini tuh ternyata sebenarnya katanya ada yang meninggal, katanya disini. Terus, ya, gitu. Itu yang pertama. Terus, ya, gitu, yang kedua. Ada juga mantan ART sini. Katanya pernah kelihatan disini dulu sama orang bule. Pas gue cek, iya bener, memang yang dulu tinggal disini orang bule, anjay. Terus, ya, gitu, kata dia disini ada... Gue jadi takut, ngomong-ngomongnya. Coba merinding, kan, sih. Hah? Ya, itu kan ada apa? Ada kun-kun. Ngomong-ngomong, ini kayak ada yang ngerti. Ngomong-ngomong, nah, terus tergitu. Gue sih sebenarnya orangnya gak percaya gitu-gituannya, guys, ya. Cuman, nih, pas si mbak-mbak ini yang diceritainya itu, dia nunjukin tuh ke gue, eh, nunjukin tuh dia fotonya di garasi. Sama ya, dar, ya, beli di garasi, ya. Sama fotonya, anjir, yang dia di garasi. Ternyata dia bener di, pernah tinggal disini tuh ada foto di garasinya. Terus dia bilang, kadang cerita, katanya disini suka ada kun-kun. Terus, gitu, yang di bagian sini, ya, yang serem, ya. Bagian kolam, ya. Terus, ada yang bilang juga, katanya ada jin, apa, ya? Hmm, tempat, bener, lo. Jin Tomang, lah. Bener. Oh, ada ya? Oh, Chris, Chris. Saya melihat Chris apa, gitu, penampakan Chris apa, gitu, ya. Amit-amit ya, ya. Saya sih, gue sih gak percikituan, ya. Terus, gitu, ada juga yang komen, katanya. Yang pertama gue ceritain tadi, katanya yang meninggal itu, disini, dikubur di pohon situ, tuh. Gue jadi pengen nengok ke situ terus, ya. Terus, dari itu, ya, fokus-fokus cerita, fokus cerita. Gue agak-agak mending, soalnya. Terus, dari itu, dia juga ada yang cerita, katanya, Disini, di kolam ini, ada anak kecil. Katanya gue disuruh hati-hati. Jadi, gak boleh, ee... Gak boleh main jajan atau tinggal jajan sendiri. Itu, gak usah dibayangin, gue juga gak tinggal jajan sendiri, sih, guys, ya. Cuman, rasanya... Hmm... Gue kasih-lihat komen-komennya. Gue tuh, biasanya tuh, gue tuh gak takut gitu-gitu-an. Cuman, apalagi, kalau misalkan, Malem sih, lumayan mencekam, emang, ya, sih. Kayak gue di kamar, gitu, ya. Kayak, gak usah tidur. Gue tuh, tidur tiap hari tuh, sekarang tuh jam 5, jam 6 pagi, gitu. Tunggu, tunggu agak terang dikit. Gue bisa tidur. Gak tau kenapa, gak usah tidur. Coba kita baca ya, komen-komen netizennya. Bentar. Ini yang sih pembantu dulu, ya, bekas mantan pembantu artis ini, ya. Aku baru cerita gak sih tentang rumah itu? Soalnya dulu aku kerja, majikanku lama di situ, katanya. Terus, di situ, di situ yang sering muncul, Cewek sama masuk tinggi, gede, hitam. Aku udah katam temuin mereka, Apalagi, temen sama supir udah gak kaget. Berarti, saking kebiasanya mereka muncul, Sampai gak kaget lagi, guys. Terus, di situ, gue gak percaya, kan. Biasanya kan, komen-komen netizennya, Banyak komen-komen gitu, kan. Terus, dia komen lagi. Iseng, tiap malem, ada aja. Siang pun, hawanya tuh merinding. Apalagi, kalau lagi sepi. Lu gak tau, gue kalau malem langsung tidur. Terus, di situ. Terus, di situ, aku pulang kampung duluan. Tapi, emang dari aku masih di situ, Bosku udah ada niat nyari rumah. Alasannya, kenapa gak mau nanya pun. Takut dikata kepo. Terus, tanya kan, matikan-nya siapa? Artis, bukan. Terus, di situ. Itu rumah baru, dia nanya iya. Terus, di situ. Gue buka dong. Gue kan gak, gue kan ini, kan. Gue disuruh baca ayat. Terus, gue kan yang ngerti. Terus, gue kepo, kan. Gue buka, kan. Bener gak? Siapa kan? Biasanya kan ini, kan. Apa netizennya? Asbun, kan. Terus, dia bikin ini, Viti. Tentang rumah gue ini. Terus, gue buka. Gue bikin netizen. Ini mah netizen, kan. Iseng. Isengin gue. Duh. Mau cerita tentang pengalaman kerja di rumah ini boleh gak ya? Soalnya baru ini ngeliat lagi rumahnya pas teman-teman di Kalianis. Tuh. Dia bilang gini. Sebelum aku cerita di sini, aku bukan bermaksud nakut-nakutin ya. Aku cuma mau cerita pengalaman aku pas kerja di rumah itu aja. Jangan berasumsi yang gak-enggak ya, guys. Tapi lu cerita. Terus, jadi. Dia tuh pernah kerja di sini tahun 2014 sampai 2015-an. Ini lama banget ya. Umurku dulu juga masih di bawah umur. Lulus, sekolah. Aku langsung kerja. Aku langsung kerja. Dan ini tempat pertama kali aku kerja. Udah sepuluhan mungkin gak pernah lihat rumah ini. Terus aku lihat lagi di Viti-nya Mami Jaden. Aku teliti lagi sama ini yang pernah aku tinggalin dulu. Jadi udah dipastikan gak salah rumah. Aku kerja itu berempat. Aku, temenku, supir, sama saudara bosku yang ikut bantuin juga. Posisiku kan jagain baby. Ya otomatis aku selalu jagain dia. Apalagi kalau main di playroom. Playroom-nya dulu depan pintu pas masuk. Playroom-nya dulu di depan pas pintu masuk. Pas jendela yang kehalangan karangan bunga. Oh berarti playroom-nya anaknya dia itu di tempat gue live sekarang. Minjuan baju. Keren gak sih bayanginnya kayak di film-film. Kalau posisi lagi main di playroom. Kadang anaknya suka tiba-tiba nangis. Kejer ketakutan. Sampai pernah disangka aku pukul. Atau jatuh. Padahal dia lagi anteng main nyanyi sambil joget gitu loh. Oh iya, BTW dulu majikan gue yang cewel asli Jakarta. Yang cowoknya orang Australia. Iya bener. Iya bener, emang gue yang sebelum tinggal disini. Makanya gue mulai percaya. Nah, jadi anaknya berhasteran kalau abis nangis gitu kadang suka ditanya sama ibunya pakai bahasa Inggris. Aku kan gak paham kata dia orang Jawa. Padahal rumah ini tuh sering buat acara maulid. Soalnya majikanku Islam dan ikut kayak pengajian rutin gitu. Alhamdulillahnya suaminya pun mualah. Tapi namanya gangguan mana bisa ditebak. Ini kamera gue, kameramen gue, dua-duanya liatin deket. Gue orang-orang bareng, kenapa liatin apa ya loh. Gak apa-apa gan. Kalau orang kok panik sih. Oke. Tapi namanya gangguan mana bisa ditebak. Nah, ruang depan deket playroom itu ada satu toilet yang letaknya bisa dibilang di bawah tangga. Nah, itu bener. Gue makin percaya dong sama ini orang. Oke, letaknya di bawah tangga dan jarang dipakai kecuali ada tamu sama ada acara aja. Tapi tetep dibersihin. Cuma setiap hari aku buka pintunya pasti selalu bawa bangke. Sampai dicari dibongkar, diliat bawah jendela. Sampai nyari keluar takut ada bangke tikus tapi enggak. Ini yang terjadi ya guys ya. Nah, di siang gue beres-beres rumah naik ke atas. Itu bawa bangke di atas. Terus. Lanjut ya guys. Nah, pas tangga itu kamar utama ditempatin majikan aku. Tangga itu di kamar utama ditempatin majikan aku yang mana ya? Tangga itu di kamar utama ditempatin majikan aku. Kamar ibu. Kamar gue. Iya. Kan deket belokannya tangga. Oh iya, anjir. Aku bagian ruang keluarga. Kan langsung kolam. Kolam nih. Sama kebun kecil gitu. Nah, pernah waktu itu ada acara sampai malam? Jatuh itu belakang tuh. Mariya juga benar ini mah. Itu apa? Enggak tau. Enggak ngeliat. Daun. Daun. Gigi lu daun. Ya benar nih. Jangan sampai bangin dulu nih keserak disini. Enggak tau ya. Aku pernah waktu itu ada acara sampai malam aku kebagian beresin ruangan itu. Semoga ber... Itu itu mbak. Sampai... Mbak-mbak itu mbak. Sampai ke kolam karena bekas anak-anak kecil enak aku beresin-beresin. Hampir jam satuan gitu. Nah, pas di kolam itu ada satu kamar khusus mesin air. Air, benar. Iya benar. Disitu. Mesin air yang harus kita nyalain kalau airnya abis pas malam itu aku mau nyalain buat aku sambungin ke selang. Pas aku mau nyalain tiba-tiba kayak ada yang bilang... Kenapa lu gemtek lu takutnya... Gitu. Aku... Ada yang bilang... Gitu. Terus aku nengok lah. Aku kira temanku pas liat mereka di dalam semua. Pernah juga dicuci botol susu di dapur bersih. Di dapur itu ada satu jendela pas banget di pojokan. Kebetulan emang gak dipakai ngordeng. Gak tau kenapa. Disitu pernah ada yang ngetuk dua kali. Cuman aku pikir... Ya mungkin pohon kecil ketium angin. Pokoknya berusaha positif juga... Maksain banget buat berani. Padahal lutut dia mau lepas tulangnya. Dari dapur itu kita keluar langsung ke dapur kotor garasi sama kamar asisten. Nah garasi itu dulu ada sofa dan TV. Jadi kalau malem nonton TV mau gak mau disitu. Sedangkan aku langsung... Sedangkan itu langsung ke tiang toren gitu. Disitu juga satu khusus yang kita kerja. Lanjut 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 lanjut. Jadi jadi-jadi minyak. Maksin minyak ini gue disebut uji nyali. Pemakan mukbang sih gue. Gue jadi cerita begininya anjir. Oke resia terus digitu. Nah pas malem lagi tiduran di sofa. Sambil nonton TV. Posisi udah malem lah. Sendirian lagi. Asik nonton tuh. Berasa merinding aja. Tiba-tiba mana gelap. Kalau malem lampu gak ton semua. Jadi ya gak terang banget. Perasaan tuh pengen naik aja ke arah toren. Tolren tuh yang di belakang ya? Tolren yang di belakang ya darah ya? Tapi aku coba gak peduli. Tapi akhirnya ya penasaran. Aku nengok gak ada apa-apa. Tapi pas aku kelar nonton. Aku balik ke kamar. Pas lagi jalan. Lewatin toren. Disitu ada gak tau apa. Tinggi, gede, item, diem. Berdiri nunduk di projokan. Lanjut langan room. Nah, selain aku. Temen aku juga pernah nemuin ada perempuan itu berdiri di tempat cuci piring. Kadang juga sekelebat kayak orang jalan dari arah wastafel ke garasi. Terus ya guys ya. Yang paling bikin merinding. Bener dong. Ini kan garasi kita. Ya kan? Bener gak sih? Iya kan? Kukira tadi awalnya di ati Jen. Yang cuma asbun. Nakut-nakutin gue doang. Bener garasinya. Iya. Pernah juga temenku ngeliat secewek itu duduk. Anjir apa? Duduk di toren. Ada yang mandul ya? Oke. Duduk di toren sambil goyangin kakinya. Duduk di toren sambil goyangin kakinya. Sedang tiang penyangkat toren itu gak tinggi banget. Kebayang seberapa deketnya kan. Ini tempat kompol gitu toren. Kita duduk di situ. Dari toren itu sampingnya langsung toilet terus kamarku. Terus satu lagi kamar supir. Nah, aku itu bagian tidur di kamar samping toilet. Jadi kamarku itu posisinya tengah aku tidur berdua. Temenku kamarku itu punya satu jendela yang langsung ngadep ke kebun kecil. Kalau dulu kebun itu gak banyak tanaman. Jadi cuma si pohon rambutan sama tanaman yang tinggi-tinggi kecil. Alhasil ada yang mandi tidur di atas kasur. Pas banget di samping jendela kasurnya itu bed sorong. Kadang aku di atas, kadang juga di bawah. Di mana jendela mana maksudnya? Di kamar sana. Ayo jendela emang di kamarnya. Amit amit. Amit amit jangan ganggu anak gue ya. Kita masalah yang ganggu ya. Dia bagian kebun itu dulu dikasih lampu tapi gak terang banget gitu. Remang-remang doang. Jadi ya tambah serem. Pertama kita kalau mau pipis ke luar kamarnya pemandangannya langsung ke lurusan toren gitu. Garasi. Ini ya gitu guys. Rumahnya ya yang gue pertamanya kan gak percaya kan. Gak percaya sama orang ini. Karena banyaknya tijen kan yang suka nakut-nakutin gue. Tapi setelah gue buka, foto terus gitu sama foto terus sama cerita-ceritanya itu masuk akal, nyambung. Contohnya kayak yang tadi gue kasih lihat yang foto di garasi itu. Ya kan abis itu sama bekasnya punya rumah ini bekas bule. Sama orang Indonesia. Bisa sama orang bule, orang Australia. Itu benar, matching. Jadi gue pikir, ya jangan-jangan gue jadi mikir. Ya benar juga ya jangan-jangan. Emang benar apa yang dia ngomong kan. Terus jadi gitu ditambah lagi. Yang kayak kita ya keren, inget gak sih ya masa keren? Kalau gue sih positive thinking. Ingat gak dari yang kita lagi lihat malam-malam itu? Itu kan keren-keren. Kalau aku sih positive thinkingnya lupa. Matiin. Ada yang lupa matiin keren kita. Lupa matiin kecil. Mereka kan di gede gitu. Bocor. Gue pikirnya gitu. Nah. Terus. Udah gitu ada yang kayak. Bapak kayak. Apa ya kayak. Gue peringet sebenernya gak percayaan gitu lah. Tapi kayak ada yang. Setelah dipikir-pikir kayak yang nampak kerikil ke. Apa namanya? Gendela. 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 Untuk objekan. Gendela takut gue. Terus kayak gitu kayak nampak kerikil ke. Anjir. Apa itu gerak sendiri? Anjir. Oh si Santi. Astaghfirullahaladzim. Anjir. Lu ngapain? Gila lu kaget gue. Anjir. Itu. Kaget gue. Bebeknya. Uyini. Konya gerak anjir. Lu santai. Takut gue. Hah? Kenapa? Hah? Takut. Lalu minyak aja aja guys. Aku mumpang. Oke. Lagi mumpang. Nih. Mau mumpang apa langsung gue dinyari sih lo orang sih? Ini yang makan minyak udah udah kenyang gue. Kenapa ya? Temeninnya gue ya. Hah? Temenin. Temenin gimana? Aku mumpang. Entah. Enggak. Aku mumpang. Temenin lah. Enggak berani sendiri. Temenin aja. Lu jangan bikin gue parno. Lu temenin aja. Aku gak berani sendiri. Kenapa sih? Is. Mumpang. Kenapa? Mungkin David ceritain. Kayaknya aku mau desain deh gue. Hah? Kenapa Rizan? Ngomong Afrida lah. Lu tau. Ini kalau Rizan mesti ngomong dulu sama dia. Enggak. Aku gak pulang dulu. Aku mau pulang mandem ini juga. Kenapa? Enggak. Dimarahin. Emang kalau ini aku marahin? Aku kenapa-kenapa marahin kamu? Aku takut. Takut apa? Takut. Ya apet. Takut nape. Aku lagi mau makan. Aku jadi bingung. Hah? Takut. Kamu baca aja di TikTok. Hah? TikTok mah emang bada kayak gitu. Goyang aja. Goyang aja. Goyang-goyangnya begini. Goyang aja. Aku lihat itu, bayangan, lagi cuci piring Masih mbak? Dapur Oh beneran Iya beneran Cek aja dulu Dapur Hah? Masih lo situ Jangan lo situ dah Mbak kan lagi Cam yang itu Maksudnya ini frame udah nih kontilnya Telekone frame ini frame udah naiknya Gimana sih? Mbak apaan sih mbak? Mbak nyalain dong mbak Eh udah nyala Nyala Gidyu nyala Ternyata Mbak Deku liat di sini D progressive Mbak Nyalain 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 Eh Halo Kamar disana Tau kan gimana Aku lagi ceritain Kan ini Sini anjir Takut gue tuh Aku disini kan Bikin-bikin ubat ibu Aku anterin kan Aku beneran Bunderan ini Eh beneran Apaan sih? Ini seklahnya disini Eh beneran ya Ini seklahnya disini Dimana seklahnya? Astagfirullahaladzim serius mbak Iya ini disini Beneran di luar Beneran disini Asli orang seklahnya disini Ini buat apa disini? Ini buat apa disini? Itu apa itu? Buat itu Ini beneran lagi sepiring Biasa kayak gini Lampu 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 juga Lampu Mbak Lampu 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 People پ Ayo baca komen yang cerita-ceritanya Kamu tadi lihat Sekelembar Makanya aku ngeriak kesana Ketakutan Eh kan disini kan sendiri Nengok Kayak bayangan kayak gini Aku pikir biasa aja Sekelembar itu Parma juga Ini beneran gue betul Terus kenapa mau resign kayak gini? Iya kayaknya Takut Jangan lah gue ditinggal gitu Serem Memang Kita kan kalau gue diak Dia gue jalan-jalan gue Kayak karyawan gue Kayak kita kan kalo kita tinggal disini kan Gue sih percaya ya Tapi kan Jangan siapa suara gitu Gue sih gak percaya ya Pokoknya siapa pengin disini Gue gak percaya Tapi Kalo misalnya kita harus berdampingan Jangan Jangan saling ganggu Jangan nganggup karyawan gue Dan jangan nganggu anak gue Gitu aja Kita doa aja Jangan Karena emang kita hidup berdampingan sih Iya naik aja Kalo orang-orang yang berdampingan tuh Jangan kita kan gak sayang ganggu Oh jangan takut Kita harus berdampingan Ini penasaran orang Penasaran orang Penasaran orang Penasaran orang Pertama sih Pertama pengen terus melihat situ Apalagi lagi sedikit Disini Lagi Pertama kali Tidak Boleh pertama kali Ternyata Ini aku suruh pulih kumpul di kamar kenapa Di kamar sih Pertama kali-kali disini ya Dua hari Siar 12 hari tuh aku bener-bener nangis serius? itu kali si Umay kali? agak, bercakapnya gitu suaranya kan prosesnya itu kan ke bodi terus ada di situ itu sih aku mau bilang tapi takunya melayani yaudah lah aku juga takut sebenernya gak ada yang tau dari itu aku gak cek apa? bilang apa? ibu kan takut tapi ini kalo ibarat biaya ibu lalu ini gak sih ayo nanti solusinya kita lantir langsung lantir langsung bener kak? lantir langsung disini ini lantir langsung disini jadi tadi gimana? iya itu iya gua mukbak yang ini mana tuh minyak? gua tuh aja tidak biar percintaan gue sakitasi pesubuhan ya gitu tinggal di depan di terus ada acita emang disini apa? disini apa? disini kayak yaudah lah aku gak berasa gitu sebenernya kayak sekali dua kali dan sekelebat sekelebat sekolah disini terutunya disini sih karena aku pengennya ngeliat ke atas terus aku juga takut karena setelah kemarin kan disini kalo di kamar sih memang aku gitu ya kan? orang-orang? masih arah itu atau ketoka masing-masing gua sih gak nyalisan itu iya tapi takut ha? nyoba nyanyi lampu dulu besok oh besok teman-teman ini ya ini ya itu besok kita nyalisan di lampu aja kita nyalinya di lampu aja karena kita mau mau apa mau kesukuran mereka tunggu rumahnya rapi rumahnya masih beratakan iya mungkin mau minta doa kepada pendeta aku minta doa kepada pendeta sama teman-teman tim doa juga iya mau minta doa biar ada kesini kan beda itu ya misalnya sih iya jalan-jalan gue jangan apa-jalan iya terus aku jadi makanya aku mau pendeta makasih Bu makasih Bu apa ya apa ya ya kesen gue tapi sih yang kutekan yang satu lagi ya buat siapapun yang disini ada nyaman ke astra atau enggak ada nyaman kebaik atau enggak terserah dia terserah yang jelas kita udah disini gue udah bayar rumahnya gue udah bayar rumahnya terus dia juga tinggal di rumah yang gue bayar berarti numpang itu adalah dia ya kan kecuali dia yang bayar tapi bayar gue oke saya kanya nah sekarang kita mau enggak mau kita memang kalau memang diada mau enggak mau kita memang harus di pergampingan tapi tolong jangan saling ganggu kita jangan saling ganggu kita tahu mungkin memang kalau misalnya dia ada itu dia udah lama disini dia di luar mungkin dia masih luarnya tapi enggak ya guys ya kita di pergampingan jangan digun jangan digun jangan digun jangan digun oke setelah itu coba guys kalian lihat gue mau tanya guys apa kalian ya buat kalian yang bisa melihat gue sih enggak dan enggak gue juga buat kalian yang bisa melihat buat kaliannya ada apa buat kalian yang bisa lihat kalau komen gue mau tahu ada apa itu oke jangan ngambut jangan ngambut jangan ngambut silahabat gue jangan ngambut kayak wang gue ini yang mati kamu ya? enggak tapi mati lu mati kita doang ya? anjir terus lagi itu tolernya siapa yang nyalain? Toron 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 mana? Toron ini? Toron ini Toron, kalau misalnya air dipakai, nyalak Oh gitu? Iya Nanti dipakai? Nanti dipakai air Tapi kosong kan, kamar mandi Oh kosong Ini toron ini kan? Ini kalau misalnya ada orang yang ke toilet, dia bunyi Emang gitu? Iya Terus tadi dulu ada yang goyang-goyangin pohon tidak bang? Goyang-goyang pohon Betul Betul Tolong bro Gigi wompong semua ya Lu kan gini dikerang, kaga bisa iseng Lampu di sini Lil Saya dikasih tau sok peran bas Kesanti Real, itu lampu real Daun jatuh itu belakang. Daun jatuh lagi cerita di kolom bernamah Daun jatuh ku tak bunyi real Terus tadi lagi ceritain yang komen ini Komen-komen itu ku ceritain Mau mukbang aja adi gue yang makan mie Mie nya udah ke rumah kan di mie nya ambil Nanti saka gua subuhin lagi Makan deh pak Kali kakak dibagi berarti Iya kakak dibagi Kau hari Kau mau kakak tau hari Kau ini cerita kakak gak? Cerita apa kak ini? Ada bu, takut Gak apa-apa tuh kakak itu Bener-bener nih yang ini kemasukan Tapi itu tadi Anjir ya? Ada rekamannya, masih rekamannya Real, real Dari bebek yoyang Dari bebek yoyang Unicorn, unicorn Bentar deh, bisa dilihat deh Baru di bilang tadi gue Dari bebek Bye-bye Dino Dari bebek Dari bebek Dari bebek Dari bebek Dari bebek Dari bebek